sep disini saya masih balik lagi di channel Wisnu Utomo kali ini gue lagi ada di daerah Gading Serpong tepatnya itu di deket rumah sakit Saint Carolus jadi gue disini mau nyobain ada tahu gejrot itu rame banget tadi barusan gue lewat juga ngeliat itu ngantri banyak banget jadi gue mau cobain untuk tahu gejrotnya ini sekarang kita turun dulu bukanya jam berapa sih bang? kalau hari ini gue lebih cepet sih jam 1 udah buka kalau biasa? kalau biasa jam 2 jadinya jam 3 saya taiki karena udah bawa anak gua lagi sampai jam berapa? tadinya memang gitu kemarin sampai jam 5 jam 5 abis jam 5 jam abis sudah tahunnya berapa banyak tuh bawa? kalau tahunnya tahunnya naik lagi sekarang sampai berapa ya? seribu lu bilang pokoknya seribu lima ratu dulu kan aku sendiri ini 500 kg sekarang next sekarang ini 2 ribu nih lubang 3 2 ribu dulu saya dipikul aku jangan sombong amat 98 saya mulai ini juga bentuknya sampai kartu ini saya ngalamin masuk sini dimana? di bonang binong 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 masuk sini masih ngejual 500 perak 500 ribu perak masih sepi masih sepi masih sepi masih ngejual 500 500 ribu perak ngehamin ini 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 sudah terlalu aja deh terlalu aja deh terlalu aja deh siap hahaha gak tau berapa detik iya gak tau deh 100 lebih gak apa-apa ya what gak apa-apa gak apa-apa ya manis siap manis ditambahin lagi iya gak serius mudah sih ya serius peng burung sepi sini saya masih mau dimana-mana uang seger ini banyak benda-benda makan coba aja wah ini saya nunggu giliran ini coba aja saya saya duduk tinggal di mobil bapak sarang sebetulnya wanya kan beda-beda punya album masing-masing suaminya punya masing-masing betul, dia masing-masing punya karakter kuat kurang kuat kurang nyeru ini dia tahu gejerotnya bang tepos gila, ini tahunya udah ketutupan cabai semua gua nggak tahu tadi dikasih berapa cabainya ditambahin terus sama dia cabainya ini dia tahu gejerot bang tepos cabainya ini banyak banget, gua ditaruhin gua bilang terserah dia sama dia ditambah-tambah terus nggak tahu berapa banyak cabai dan tadi juga ditaruhin bawang merahnya juga banyak terus bawang putihnya tuh gila dah kelihatan aja udah hijau banget udah nggak kelihatan tahunya tuh tuh langsung aja gua mau cobain mantep banget pedasnya gila dia pakenya pakai cabai rawit hijau pedas pedas tadi gua mintanya pedas manis jadi ada mas manisnya terus kuahnya sendiri itu ada asin asinnya dan untuk kuahnya sendiri enak banget cobain lagi hmm ya parah tabelnya numpuk ini rame banget tadi tahu gejerotnya si bang tepos terus gua tadi nunggu lumayan lama kita mungkin sejaman gua nungguin punya gua tadi rame gua dateng terus si bang teposnya sendiri ini dia nggak pelit banget sama cabe sama bawang pun dia nggak pelit ditaruhin banyak untuk bawang baik bawang merah maupun bawang putihnya untuk tahunya sendiri enak enggak kadang-kadang gua berapa kali pernah nyobain tahu gejerot itu tahunya kayak asem-asem gitu tapi nih tahunya enak terus cabainya juga tadi segar-segar jadi dia hanya sekali pakai dia nggak nggak kalau nggak habis cabainya dia nggak gunain untuk besoknya hmm gila mantep banget buat yang suka tahu gejerot dan yang suka pedes menurut gua harus coba ini tahu gejerotnya bang tepos mantep banget cabainya bener-bener melimpah sama sekali dia nggak ada pelit-pelitnya sama cabe bahkan tadi ada ibu-ibu beli sama dia dikasih cabainya banyak banget ini pedes banget sih ini pedes banget sih ini pedes banget sih dari jam 2 sampai jam 5 tapi kalau hari minggu dia buka dari jam 1 ini sehari dia bisa habis 15 kg cabe untuk tahunya sendiri dia habis untuk dia sendiri ya itu 1500 karena tadi di tempat gua beli yang dekat Sencarolus itu dia sampai ada 3 gerobak hmm mantep banget hmm begitu tahu gejerot bang tepos ini dia udah memang terkenal banget sampai orang dari mana-mana dateng dateng ke dia buat nyobain tahu gejerotnya dia dia ngasih cabai segini banyak harganya tetep 10 ribu tidak dia bedain mau cabai berapa tetep harganya sama 10 ribu sebenarnya gua dari lama pengen nyobain tahu gejerotnya bang tepos ini cuman baru sempet kali ini memang mantep banget kuahnya mantep pedesnya mantep banget gila cuman memang mungkin karena dia kecapean juga ya ngulek ngulekannya juga enggak terlalu halus masih ada cabai-cabai yang utuh dia enggak halusin aja udah sepeda sini gimana kalau sampai dia halusin wah hmm mantep mantep pedesnya kuahnya itu memang beda kuahnya itu lebih segar tapi manis karena memang tadi gua minta manis gula jawanya dibanyakin sama dia beras berasal banget pedesnya oke oke gua mau habisin dulu untuk tahu gejerotnya oke gua udah selesai nyobain tahu gejerotnya bang tepos ini mantep banget pedesnya juga gila parah karena gua dikasih cabainya banyak banget enggak tahu berapa mungkin 100 kali sekarang waktunya kita bayar berapa jadi ini bang 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 itu bikin 15 oh iya 30 15 ribu iya 15 ribu 15 iya iya 15 maaf maaf mau cabai berapa sama iya sama sampai disini aja untuk video liputan kali ini liputan tahu gejerotnya bang tepos kalian yang mungkin tinggal sekitaran bsd dan sekitarnya ini wajib cobain sih tahu gejerotnya bang tepos orangnya lucu ngece mulu deh terus enggak pelit banget cabainya tadi gua beli yang 15 ribu 15 itu tahunya 15 dan enggak pelit banget sama cabai ditambah-tambah terus oke sampai disini aja untuk video kali ini jangan lupa untuk di like comment and subscribe channel ini aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru see you in the next video bye bye tuh tahu gejerotnya bang tepos masih rame banget tuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax